Kejari Birun bersama Pan Wasli serta LSM gelar kampanye tolak politik uang di alun-alun Tugu Kota Juang. Acara ini digelar pada minggu 4 Februari 2024. Kegiatan kampanye tolak politik uang sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Perubahan untuk menuju Birun yang lebih baik, para penggerak aksi mengajak masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan politik uang dan memilih pemimpin berdasarkan hati nurani. Rahmat Ketua Pan Wasli Birun mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melawan stigma politik uang berjulukan Birun sebagai kota 100 ribu yang harus diubah dengan kesadaran bahwa politik uang merupakan tindakan tercelah dan merugikan demokrasi. Jika ada pun peristiwa atau peristiwa, pun nanti kejadian fakta, kita akan melakukan tindakan hukum dengan laku undung, kita akan melakukan upaya-upaya untuk memang kita akan proses untuk kita jadikan sebagai satu penemuan. Kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak seperti LSM, PII, Firman, Mahasiswa Uni Malus Mawwe, dan para pemuda kebupatan Birun. Kami dari gerakan masyarakat Birun membuat suatu kegiatan di lapangan langsung di Muntan Kotar, terkhususnya di alun-alun kota Guang Uang, kami membuat suatu kegiatan yang menolak dan lawan politik uang dan membagikan banyak flyer. Ini disaksikan khusus untuk masyarakat bisa langsung melihat bahwa politik uang itu sangat berbahaya. Nurai Hanah mengatakan, kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang, mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan integritas, bukan uang. Memperkuat demokrasi dengan menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat, membangun citra positif Birun sebagai daerah yang berintegritas. Dari Kebupaten Birun, Musri Hadi, Ainews melaporkan.